Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir jaman Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat inspiratif dan penuh dengan pelajaran berharga Kisah tentang perjalanan seorang mu'alaf bernama Isya J. Persson anak angkat dari Reza Artamevia Dalam perjalanannya menuju Islam, ia menghadapi banyak tantangan termasuk perasaan ibunya yang sangat sedih hingga mengatakan lebih baik mati Mari kita simak bersama-sama kisah penuh perjuangan ini Judul Perjalanan mu'alaf Isya J. Persson anak angkat Reza Artamevia Ibu Nangis Lebih Baik Mati Di tengah ramainya Pemberitaan Torik Alilintar dan Aliyah Masaid yang kini dikabarkan telah maju ke jenjang yang lebih serius Publik pun kian menyoroti masing-masing latar belakang keluarga baik itu dari Torik Alilintar ataupun dari Aliyah Masaid Salah satu nama yang turut terseret dalam sorotan publik adalah Isya J. Persson di mana ia merupakan anak angkat dari Reza Artamevia yakni ibu kandung dari Aliyah Masaid Di tahun 2021 lalu, namanya sempat menjadi perbincangan publik setelah ia dikabarkan memutuskan untuk menjadi mu'alaf Keputusan Isya untuk menjadi seorang mu'alaf diketahui melewati jalan yang cukup panjang Oleh karenanya, perjalanan mu'alaf Isya tersebut saat itu sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan publik Lantas, seperti apakah perjalanan mu'alaf Isya J. Persson anak angkat Reza Artamevia tersebut? Simak informasinya pada video berikut ini Perjalanan mu'alaf Isya J. Persson Anak angkat Reza Artamevia tersebut memutuskan untuk pindah keyakinan sejak bulan September pada tahun 2010 lalu Isya mulanya beragama Kristen tapi ia kemudian tertarik dengan agama Islam dan memutuskan untuk menjadi seorang Muslim Isya yang dulunya merupakan seorang model ini juga mengungkapkan mengapa dirinya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf Saat itu, ibu dari Isya menolak keras keinginan putrinya untuk berpindah agama Islam Bahkan, ibunya mengaku memilih mati jika sang putri memeluk agama Islam Soalnya, mama aku bilang kalau aku masuk Islam lebih baik mama mati Aku takut nantinya mama marah jadi stroke kata dia Isya bercerita bahwa dirinya yang yakin dengan pendiriannya untuk menjadi mu'alaf harus ditentang oleh keluarganya Mama nangis, diam, dan masuk kamar Tidak sedikit juga keluarganya yang berontak supaya aku pindah agama lagi Tapi, walaupun menerima cacimaki Aku tetap kuat karena hatiku sudah yakin dan nyaman memeluk Islam Tutur Isya Bahkan, tak sedikit keluarganya yang meminta Isya untuk kembali ke agamanya terdahulu Namun, Isya merasa mantap dan keyakinannya dan tetap berpegang teguh pada keputusan tersebut Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu Keluarga akhirnya menerima keputusannya untuk menjadi seorang mu'alaf Ia juga menyebut bahwa hal tersebut adalah bentuk hidayah dari Allah Melihat dirinya yang sangat gigih dalam memeluk agama tersebut Dan setelah ia berhasil menjadi mu'alaf Isya memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan tanah air Setelah lama menghilang Pada tahun 2018 Isya dikabarkan menikah secara diam-diam Dan melangsungkan pernikahan di Arab Saudi Meskipun sempat menentang keras Pernikahan Isya berjalan bahagia Karena disaksikan oleh sang ibu Uniknya Sang ibu yang mulanya rela mati jika Isya pindah agama Justru mengikuti jejak Isya menjadi seorang mu'alaf Itulah perjalanan kisah spiritual dari Isya Yakni anak dari Reza Artamafia Dari kisah perjalanan mu'alaf Isya J.Porsen Kita dapat mengambil beberapa hikmah yang berharga Yang pertama Hidayah milik Allah Hidayah adalah pemberian Allah SWT Yang bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja Isya J.Porsen mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam Di tengah-tengah berbagai rintangan Ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa Agar kita dan keluarga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Yang kedua Kesabaran dalam ujian Perjalanan Isya J.Porsen menunjukkan betapa pentingnya kesabaran Dalam menghadapi ujian dari dalam hidup Ketika kita berada dalam jalan kebenaran Kita harus sabar dan tawakal kepada Allah Serta yakin bahwa setiap ujian akan ada hikmah dan kebaikannya Yang ketiga Pentingnya dukungan dan pengertian Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat Sebagai umat Islam Kita harus saling mendukung Serta menguatkan dalam kebaikan dan keteguhan iman Yang keempat Perjuangan untuk kebenaran Isya J.Porsen menunjukkan keberanian dan keteguhan hati dalam memperjuangkan kebenaran yang diyakininya Ini adalah contoh bagi kita untuk selalu berani dalam menegakkan nilai-nilai Islam Meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua Untuk selalu teguh dalam iman dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup Jangan lupa untuk selalu mendukung dan menguatkan sesama dalam kebaikan Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya Semoga Allah SWT selalu memberikan kita hidayah dan keberkahan InsyaAllah amin Airu kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton